Bab 4, Nasehat Maksudnya, Berlin mau sama kakak itu ya, tapi dia bukan mami sayang. Berlin cukup sama dede aja ya. Saud Benny sembari melirik ke arah piangka. Mendengar ucapan sang papa, Berlin kembali menangis. Bahkan ia menangis lebih keras, hingga membuat Benny kewalahan mendiamkannya. Namun, dengan memberatkan hati, akhirnya Benny melambaikan tangan ke arah piangka untuk mendekatinya. Sepertinya Berlin mau denganmu, main bersamanya sekarang, tapi di dalam ruangan ini, jangan keluar. Dan satu lagi, saya tidak jadi memecatmu karena anak saya, bukan karena kinerjamu, ingat itu. Ucap Benny sembari memperingatkan lalu memberikan Berlin ke dalam gendongan piangka. Terima kasih pak, sahut piangka sambil mengulung senyumnya dan menyambut Berlin ke dalam pelukannya. Di dalam gendongannya, Berlin tersenyum sambil memegangi rambut piangka, hingga ia hampir membawa masuk ke dalam mulutnya. Namun, saat itu juga, Benny tidak sengaja melihat anaknya hampir memasukkan rambut. Hingga akhirnya, ia menekur piangka untuk menggulung rambut ke atas. Piangka membawa Berlin duduk di atas sofa. Ia mengajaknya bermain sambil membuat Berlin tertawa lepas. Ia berkali-kali membuat anak itu tidak hentinya tertawa, apalagi saat ia sengaja menggelitik piangka. Benny yang sedang fokus bekerja beberapa kali, sempat melirik ke arah piangka bersama sang anak. Ia tersenyum, akhirnya ia bisa melihat tawa pecah dari sang anak, hingga hatinya berkata. Berlin pasti merindukan sosok ibunya. Dia pasti sangat ingin bisa bermain setiap saat. Tapi, bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa percaya kalau orang lain yang mengasuhnya. Aku takut kejadian 2 tahun silam akan terulang kembali. Apalagi, aku mendengar Alan masih berada di kota ini. Tentu saja, aku semakin takut jika dia menyakiti anakku. Arah Bella, apa yang harus aku lakukan untuk anak kita? Batin Benny sambil mengusap rambutnya dengan kasar. 2 tahun silam, tragedi yang cukup sadis sampai membuat Benny harus kehilangan sang istri. Penebakan yang akan tertuju ke arahnya dihalangi oleh sang istri. Itulah mengapa Benny begitu posesif terhadap sang anak. Saat sedang bermain bersama Berlin, Biangka tidak sengaja melirik ke arah Benny. Sepertinya dia sedang berpikir sesuatu. Harusnya dia membayar babysitter untuk merawat anaknya. Tetapi sangat aneh, dia begitu posesif. Padahal anaknya begitu lucu dan suka bermain dengan siapapun. Batin Biangka Lirikan Biangka justru diketahui oleh Benny. Hingga membuatnya salah tingkah, lalu mengalihkan pandangannya. Begitupun dengan Benny, dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh ke arah anaknya yang sedang bermain dengan Biangka. Kediaman Benny Tiba di kediamannya, Benny langsung membawa anaknya ke kamar untuk tidur. Namun, saat itu seorang pelayan berdiri di depan pintu sembari menatap Benny yang sedang menidurkan anaknya. Kasian Tuhan, semenjak kematian nyonya Arabella, dia harus menjaga anaknya selama dua tahun ini seorang diri. Apa sebaiknya saya mencarikan istri buat Tuhan, ya? Lagi pula, kalau sama pelayan di sini, Tuhan masih enggak percaya kalau anaknya diasuh. Coba aja deh, kali aja berhasil. Batin Lena sebagai ketua dapur berumur 54 tahun. Tok-tok-tok, pelayan itu mencoba memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar tuannya. Benny langsung berpaling. Ia pun kebingungan menatap Lena berada di depan pintunya. Maaf Tuhan, makan malam sudah saya siapkan, cakap Lena sembari menundukkan kepalanya. Baik, B, terima kasih. Sebentar lagi saya akan turun. Beberapa menit kemudian, Benny langsung pergi meninggalkan kamarnya saat menatap sang anak sudah tertidur pulas. Tiba di meja makan, Benny melahap makanannya tanpa berpikir apapun. Namun, tiba-tiba Lena memberanikan dirinya untuk berdiri di dekat tuannya sambil menunggu tuannya selesai makan. Tapi, saat itu Benny merasa heran, menatap pelayan yang tiba-tiba terlihat aneh dan tidak seperti biasanya. Bi, kamu kenapa lapar? Kalau capek nungguin, ikut makan saja bareng, ucap Benny. Anu, Tuhan, saya tidak lapar. Nanti saja saya makan. Hanya saja saya menunggu sampai Tuhan selesai makan. Karena ada beberapa hal yang ingin saya beritahukan. Sahut Lena sembari menundukkan kepalanya. Oh, begitu. Ya sudah, katakan saja. Tidak masalah. Jika menunggu saya selesai makan, nanti saya langsung naik ke atas. Jadi, mau bilang apa? Baiklah, Tuhan. Sebelumnya, saya minta maaf jika terlalu banyak kucampur. Tapi, karena saya sudah mengabdi kepada keluarga ini dari Tuhan kecil, jadi saya merasa sedih saat saya melihat atasan saya seorang diri merawat Berlin. Padahal, Tuhan masih muda. Bahkan, di luar sana, begitu banyak wanita-wanita yang mau menjadi istrinya Tuhan. Namun, saya mengerti jika Tuhan belum bisa melepaskan kepergian nyonya. Tapi, kasihan Berlin. Dia juga membutuhkan seorang ibu. Apa tidak sebaiknya Tuhan mencarikan ibu sambung untuknya? Saran dari Lena sampai membuat Benny terdiam. Bahkan, ia sampai menghentikan makannya. Lalu, dirinya menatap Lena dengan tatapan tajam. Bik, sejak kapan aku membayarmu hanya untuk memberikan nasihat? Sahut Benny dengan tatapan penuh kesal. Maaf Tuhan, saya tahu jika tidak berhak terlalu jauh ikut campur. Tapi, saya hanya merasa kasihan melihat pertumbuhan Berlin sampai dia besar nantinya. Pasti dia juga menginginkan sebuah keluarga yang lengkap. Meski memang Arabella adalah ibu kandungnya. Jadi, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebaiknya, tolong Tuhan pikirkan apa yang sudah saya katakan. Permisi, Tuhan. Lena menundukan kepalanya lalu pergi meninggalkan Benny yang masih menatap tajam ke arahnya. Ia bahkan tidak lagi selera makan. Lalu, melangkah pergi dan naik ke kamar Berlin. Tiba di kamar, ia menatap sang anak yang masih tidur begitu pulas. Lalu, ia mengusap kepala anaknya sembari berkata. Nah, apakah kamu memang menginginkan seorang ibu sambung? Tapi, Deddy masih belum siap membawa wanita lain ke dalam kehidupan kita. Deddy tidak mau membuat ibu memarah melihat kita dari sana. Sebaiknya, Deddy perlu mencarikan babysitter untuk merawatmu. Gumam Benny lalu mengecup kening anaknya dengan sangat pelan, agar tidak membuatnya terbangun. Masih menatap sang anak dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya rasa kantuk menghampirinya. Benny pun memutuskan untuk tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang berjalan ke sebuah tempat yang cukup luas, layaknya seperti padang pasir. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah danau yang cukup indah di tengah-tengah tandusnya padang pasir. Ia merasa heran sambil melirik ke arah lain. Aneh, kenapa tiba-tiba bisa ada dana, bahkan ditumbuhi dengan tanaman yang begitu cantik. Di mana aku sebenarnya? Batin Benny. Saat sedang kebingungan, ia mencoba untuk mendekati dana tersebut, sampai tiba-tiba sebuah cahaya datang, entah dari mana asalnya. Betapa tercengangnya ia menatap cahaya itu. Tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Mata Benny berkaca-kaca menatap sang istri di depan matanya. To be continued. Terima kasih. Terima kasih.